Jujur itu berarti pada saat mengisi formulir asuransi, kita menjelaskan dengan terperinci dan tidak menutupi informasi-informasi yang dibutuhkan. Ayo kita asuransi. Manulife is number one. Wah langsung manulife banget ya. Tertarik nih kayaknya. Tertarik banget. Nama saya kan Chris Manto ya. Sembanya kan itu manulife. Itu yang mengapa kita katakan penting sekali dari awal itu ditentukan data yang benar dan jujur. Sehingga pada saat klaim itu lancar semua. Bala duit pernah gak sih mengalami surat pengajuan atau klaim asuransi kita ditolak? Kok bisa gitu ya? Nah ternyata hal ini ada hubungannya juga dengan sifat jujur loh. Khususnya saat kita sedang mengisi form aplikasi untuk asuransi. Kejujuran itu penting sekali. Tentu pihak asuransi juga berhak untuk menolak pengajuan klaim kita apabila kita tidak bersikap jujur. Karena ternyata ada yang disebut dengan proses underwriting dalam dunia asuransi. Apa sih sebenarnya proses underwriting itu? Kita akan bahas secara lebih mendetail bersama saya konsisten karena lain. Tentunya hanya di duit. Tapi jangan lupa untuk like dulu video ini. Subscribe YouTube channel Manulife Indonesia. Dan share juga videonya ke orang-orang terdekat kamu. Supaya kita bisa menambah informasi dan wawasan bersama-sama. Selamat datang di Duit, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik. Dan juga para ekspert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya, Konjuta Caroline. Inilah Duit. Tentunya saya juga tidak sendirian, Bala Duit. Sudah hadir di studio teman saya nih. Seorang komika yang sudah tidak asing lagi. Apa kabar Bang Cemen? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Rambut kita warnanya samaan nih. Oh iya nih, kita jangan-jangan matching banget ini. Geng Cemen. Dan tentunya sekarang kita juga sudah terhubung dengan Chief Agency Officer Manulife Indonesia, Bapak Jeffrey Key. Apa kabar Pak Jeffrey? Berbaik kita dan teman-teman semua. Oke, ini menarik sekali ya Pak pembahasan hari ini mengenai kejujuran. Sebenarnya makna jujur itu seperti apa sih Pak saat kita sedang mengisi form aplikasi asuransi? Jujur itu berarti pada saat mengisi formulir asuransi, kita menjelaskan dengan terperinci dan tidak menutupi informasi-informasi yang dibutuhkan. Nah, misalnya mengenai kesehatan, pola hidup kita, mungkin kita punya riwayat penyakit, atau hal-hal lain yang berhubungan. Sehingga pada saat proses untuk melakukan verifikasinya, itu perusahaan asuransi memiliki data yang lengkap. Hmm, jadi pada saat penanganan pun akhirnya sudah sesuai seperti SOP atau premi yang kita bayarkan setiap bulannya begitu ya Pak ya? Oke, nah kalau Bang Cemen nih, tipe orang yang jujur gak sih Bang? Nah, dari pekerjaan aja udah pasti saya ini jujur. Karena seorang standar komedian itu kan, apa ya, materinya berasal dari kejujuran, dari keresahan kita sendiri. Jadi kalau ngisi form udah pasti jujur banget lah. Oh gitu? Beda kayak cewek kayaknya ya. Nah itu baru mau ditanya, kalau urusan cewek beda lagi ya? Iya, kalau cewek memang kadang-kadang kalau dia sakit bilangnya gak apa-apa gitu. Kan sering dia menyembunyikan rasa sakitnya, seolah-olah dia itu menjadi wanita paling kuat di dunia ini. Kan biar kelihatan tegar gitu loh Bang maksudnya. Tapi berarti gak bisa mengisi formulir buat ini dong asuransi ke cewek ya? Ngisinya bisa dua hari sih kayaknya. Nah, ngomongin soal form aplikasi asuransi nih Pak Jeffrey. Ada manfaatnya kah kalau kita jujur, sejujur-jujurnya saat kita mengisi form tersebut? Misalnya nih, sebelumnya kita tidak pernah ada diagnosa penyakit apapun. Tapi ada riwayat dari keluarga jauh sekali yang mungkin punya penyakit tersebut. Nah, kita tetap mencantumkan dalam form itu. Apa keuntungan yang bisa kita dapatkan? Keuntungannya terasa langsung ketika kita diterima sebagai peserta asuransi. Karena asuransi yang kita beli itu diterbitkan berdasarkan data yang kita berikan. Dari awal sudah diketahui kondisi kita yang real. Nanti ketika kita melakukan klaim, biasa itu dicocok karena informasinya. Apakah informasi yang dahulu diberikan itu sejalan dengan klaim yang dilakukan pada saat klaim. Nah, kalau terjadi ketidakcocokan, maka perusahaan asuransi itu punya hak untuk tidak membayarkan. Atau melakukan penolakan sebagian. Atau mungkin melakukan re-underwriting kembali terhadap polis ini. Jadi, daripada kita berbelit-belit di ujung, lebih bagus jujur di awal. Oke, jadi lebih baik kita terbuka dari awal. Meskipun memang kitanya belum yakin, tapi yaudah gak apa-apa diceritakan saja. Begitu sebagai tindakan precaution mungkin lebih tepatnya. Betul banget. Yang penting jujur ya. Tapi kan setahu saya nih, banyak orang menyembunyikan kejujurannya ketika underwriting gitu kan. Karena takut preminya jatuhnya mahal gitu. Nah, itu emang benar ya Pak? Kayak gitu. Silakan, mungkin Pak Jeffrey bisa langsung menjawab. Benar dan salah sebenarnya ya. Mungkin ada kemenangan atau keuntungan sesaat dengan melakukan hal itu. Artinya memang ada kemungkinan ketika dia menceritakan hal yang benar dan sesungguhnya tentang dirinya. Ada kemungkinan karena risikonya tinggi, ada peningkatan daripada premi normal. Sehingga dengan tidak menyertakan informasi tersebut, klien merasa untung nih. Kalau enggak saya bayar lebih mahal. Betul. Dalam konteks seperti itu, mungkin benar. Tetapi mana yang lebih rugi kalau ternyata kita sudah bayar, 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 bayar terus, ternyata baru setiap tahun kemudian terjadi klaim. Dan klaim itu dicocokkan dengan informasi awal, bahwa informasi awal yang diberikan itu tidak benar. Sehingga klaimnya ditolak. Nah, itu pasti kerugiannya jauh lebih besar daripada kita menyertakan informasi yang sebenarnya di awal tadi. Jadi jangka panjangnya sebenarnya lebih merugikan ya. Lebih baik kita jujur di awal. Nah, ini kalimat yang seringkali dari tadi kita gunakan ya Pak. Underwriting, underwriter. Sebenarnya makna atau arti sesungguhnya underwriting dalam formulir asuransi itu bagaimana? Supaya tidak ada bala duit yang salah paham nih saat dalam proses pendaftaran. Ya, ini penting diketahui. Underwriting sebenarnya simple ya. Underwriting adalah proses dari perusahaan asuransi melakukan verifikasi, melakukan penilaian, melakukan pengujian terhadap data dan risiko daripada calon nasabah. Dan dari dasar-dasar itulah, maka perusahaan asuransi ini menentukan apakah orang ini layak diasuransikan, layak sebagiat dengan ketentuan tertentu, atau ditolak. Nah, jadi proses ini berlaku pada saat ketika nasabah atau calon klien ini ingin mengajukan, datanya diisi semua, kemudian dimasukkan ke dalam sistemnya perusahaan asuransi, setelah itu dianalisa. Oh, orang ini ternyata oke kok normal ini bisa kita terima. Nah, kita terima. Tetapi, semua data ini akan juga digunakan sebagai referensi pada saat pengajuan klaim. Itu yang mengapa kita katakan penting sekali dari awal itu ditentukan data yang benar dan jujur, sehingga pada saat klaim itu lancar semua. Jadi, kalau contohnya ada orang sudah punya penyakit-penyakit tertentu. Dininformasikan dari awal. Perusahaan asuransi sudah tahu dong. Nah, jadi kalau terjadi sesuatu terhadap klien karena penyakit ini, maka perusahaan asuransi pasti bayar. Karena dari awal sudah tahu bahwa memang sudah ada penyakit ini. Dan karena sudah tahu dan tetap diterima, ini menjadi pelanggung jawab dari perusahaan asuransi. Begitu, Cita. Oke, tapi kalau sanksinya sendiri nih Pak, misalnya sudah terjadi underwriting itu pada salah satu nasabah begitu ya. Ada sanksi yang bisa diberikan nggak dari pihak asuransi kepada nasabah yang melakukan kesalahan tersebut atau underwriting ini? Memang perusahaan asuransi ini dan ikatannya dengan tertanggung itu kan adalah asas etiket baik ya. Jadi, kedua belah pihak itu setuju bahwa mereka memberikan data dengan benar dan beri ikat baik untuk memberikan perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Penanggungnya adalah perusahaan asuransi, tertanggung adalah klien. Kita menerima pertanggungan itu karena ikat baik daripada klien memberikan data dengan benar. Nah, kalau terjadi sesuatu maka kita akan memakai penggantian. Kalau klien tidak memberikan informasi dengan benar dan baik sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, kita punya hak. Perusahaan asuransi punya hak untuk menolak klaim tersebut. Saya pikir karena ini asasnya etiket baik ya, biasanya kalau misalnya sampai ketahuan seperti begitu, perusahaan asuransi akan membatalkan polis tersebut dan tidak akan membayarkan klaim yang telah diajukan tersebut. Begitu, Cita. Ya, karena memang sudah ada penyalahgunaan berarti ya, kalau underwriting itu ternyata terbukti dan dilakukan lebih dari satu kali. Tuh Bang Cemen, emang kita harus jadi manusia yang jujur dong sedari sekarang. Betul banget. Kesannya kayak Bang Cemen gak jujur ya. Anggap aja jujur lah ya. Jujur dong. Tapi Bang Cemen, sudah ada asuransi sekarang? Asuransi untuk yang ini belum sih, untuk kesehatan gitu-gitu. Paling gak asuransi rumah gitu. Oh iya benar, karena biasanya kalau kita lagi kredit atau beli rumah itu ditawarkan ya, asuransi kebakaran, misalnya gempa bencana dan lain sebagainya. Di situ juga kan ada yang asuransi, ditanyain tentang kesehatan kita juga kan, kesehatan kita, kesehatan keluarga kita gitu. Jadi kayak seakan-akan orang asuransi ini kepo banget sama kehidupan kita gitu ya. Pada iya benar, seringkali ya orang merasa aduh ngapain sih kok pertanyaannya detail banget gitu. Saya aja gak pernah nih cek up kesehatan menyeluruh dan lain sebagainya. Padahal ini memang diperlukan untuk nantinya pihak asuransi juga tahu penanganan yang memang kita butuhkan seperti apa dan preminya juga dicocokkan ya. Berarti sebelum kita mengajukan asuransi, kita harus cek kesehatan kita dulu dong Pak. Ya kan cek lab dan cek sebagainya, takutnya kita gak tahu nih, kita seakan-akan sehat-sehat aja nih. Padahal dalam tubuh kita ada suatu penyakit atau apa gitu, kan kita gak tahu gitu, psikotest atau apa gitu-gitu. Apakah benar Pak harus kayak gitu dulu Pak? Silahkan Pak Jeffrey, apakah memang prosedurnya seperti itu ya? Untuk pemeriksaan baik, untuk pemeriksaan kesehatan itu tergantung dari banyak hal. Yang pertama dari usia, semakin muda asumsi secara umum adalah orang semakin sehat. Walaupun gak tentu ya, sekarang juga banyak orang-orang muda juga sakit. Kemudian dari besaran uang pertanggungan, semakin besar uang pertanggungan maka pemeriksaan yang akan dilakukan juga semakin rumit. Karena itu untuk memastikan bahwa orang ini kondisinya benar-benar sehat. Jangan sampai ada istilah anti seleksi. Anti seleksi itu orang yang sudah memiliki risiko lebih tinggi, cenderung mengasuransikan dirinya. Sehingga kalau terjadi sesuatu, mendapat penggantian. Jadi kalau untuk usia muda dan uang pertanggungan-pertanggungan tertentu, itu tidak perlu melakukan medical check-up. Kita hanya perlu informasi yang kita tanyakan pada proses jual beli. Kita tanyakan informasi kesehatan mengenai keluarga, mengenai gaya hidup, mengenai hobi, dan lain-lain. Karena ada juga hobi-hobi yang berbahaya kan. Misalnya hobinya yang panjat tebing, itu juga berbahaya. Jadi walaupun dia sehat, walaupun dia tidak punya riwayat penyakit, tapi karena hobinya panjat tebing, terbang melayang, misalnya begitu, itu punya risiko yang lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi itu penting sekali kita memberikan informasi yang benar dan jujur pada saat awal. Sehingga kalau terjadi sesuatu, maka perusahaan asuransi sudah tidak perlu lagi melakukan pengecekan lebih lanjut. Oke, supaya sudah jelas begitu dari awal. Tapi kalau misalnya nih Pak Jeffrey, kita sudah mengisi form sejujur-jujurnya, tapi ternyata masih ditolak juga. Apa sih faktor lain yang memungkinkan terjadinya penolakan dari pihak asuransi, Pak? Kalau kita mengisi dengan jujur, jujur itu kan ada beberapa hal juga ya. Jujur dan kondisinya sehat. Jujur kondisinya sedang-sedang. Atau jujur tapi kondisinya memang tidak memungkinkan. Nah, orang yang sakit parah, misalnya sudah sakit parah, dia jujur mengatakan dia sakit parah, tentunya perusahaan asuransi juga akan berpikir dua kali untuk menerima, karena risikonya besar. Tetapi kalau dia menjawab dengan jujur dan ternyata ada kemungkinan masih dari perusahaan asuransi menerima, dengan sejumlah tambahan premi, perusahaan asuransi pasti akan menerima. Ini yang sering terjadi tadi dikatakan, bahwa orang tidak jujur mengatakan sesungguhnya supaya premi tidak mahal atau tidak ditolak. Karena kalau orang yang sudah sakit parah, bahkan keinginan dia masuk asuransi itu besar. Karena dia tahu risikonya besar. Nah, ini juga diantisipasi oleh perusahaan asuransi kan, karena kan ini juga kita mau asas etikat baik dan jangka panjang kan, sehingga tidak terjadi juga hal-hal yang tidak kita inginkan di masa akan datang. Nah, ngebahas asuransi sendiri, jadi penasaran nih ya, kita berdua kan bisa dibilang orang awam ya, Bang Cemen, sama-sama masih mempelajari asuransi begitu. Kalau Bang Cemen sendiri, kalau dengar kata asuransi, biasanya yang ditakutkan apa sih? Yang bikin ragu gitu? Yang ditakutkan itu bayar ini, premi-nya. Bayar premi. Sama belum tahu cara mengklaimnya gitu. Misalnya kita sakit ini kan kadang-kadang, kalau nge-asuransi itu ribet tuh katanya gitu-gitu. Kata teman saya tuh yang udah asuransi katanya, kudu daftar dulu ke sini-sini-sini, kudu proses-proses gitu-gitu. Nah, kalau gitu kita luruskan sekarang nih, mungkin kan masih ada juga bala duit yang mau mendaftarkan dirinya untuk punya asuransi, tapi masih ragu-ragu, karena seperti apa ya langkahnya? Nah, terus benar nggak sih preminya tuh mahal gitu? Ini kita langsung tanyakan saja sama Pak Jeffrey Ki. Ada nggak sih Pak premi asuransi yang terjangkau dan klaimnya juga tidak rumit begitu? Silakan Pak. Produk asuransi sudah berkembang sedemikian rupa. Sesuai dengan kebutuhan dan juga tingkat kemampuan daripada masyarakat. Jadi kita bisa memilih produk-produk mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, tapi tentu sesuai dengan kemampuan kita. Ada produk yang kita lihat kita butuh, tapi kita tidak sanggup. Jadi, kalau kita mau memiliki produk asuransi, kita harus memilih yang sesuai kebutuhan kita dan sesuai kemampuan kita. Kalau ditanya apakah ada produk asuransi yang preminya sangat terjangkau, sekarang ini sangat ada. Sangat banyak. Bahkan sudah ada produk asuransi yang istilahnya ya, kita bisa beli proteksi asuransi hanya dengan harga sekali kita makan di mall. Jadi sudah banyak sekali. Atau kita dengan mengisikan satu cantir kopi saja yang kita belanjakan setiap hari, itu kita sudah cukup untuk mengumpulkan orang uang untuk membeli asuransi yang sesuai dengan kita punya kemampuan. Kemudian, mengenai klaim. Saat ini klaim sudah sangat mudah. Yang paling banyak klaim itu sebenarnya kalau sakit kan. Kalau meninggalkan cuma satu kali klaimnya. Kalau masih suri, Pak. Daripada klaim yang berkali-kali tadi, itu kita sudah menyiapkan, saya pikir hampir semua asuransi dan khususnya manueled itu sudah menyiapkan fasilitas yang disebut dengan cashless. Jadi tidak ada lagi pembayaran tunai. Ketika kita masuk ke rumah sakit tertentu, kita tinggal tunjukkan kartu kita, maka asuransi dan juga rumah sakit akan bekerja sama, menyamakan data, kemudian pasiennya tinggal dilakukan tindakan. Kalau kartunya masih valid, artinya perusahaan ini masih tetap, klien ini tetap masih membayar premi, dan polisnya masih aktif, artinya kartunya masih aktif, maka klien ini akan segera dipersilakan untuk masuk ke rumah sakit untuk mengalami tindakan dan juga perawatan yang tersedia untuk pengobatan penyakit dia. Jadi sudah sangat gampang ketika keluar, maka klien tinggal menandatangani atau membayar kelebihan apabila ada kelebihan. Kalau tidak ada, maka tinggal tanda tangan dan keluar. Sudah sangat mudah sekarang kita. Oh ya ampun ternyata ya. Mungkin karena itu tadi masih banyak di luar sana, termasuk kami juga yang belum 100% melek asuransi. Jadi kalau dengar kata asuransi itu pikirannya kadang-kadang masih salah. Ternyata tidak sesulit itu. Bahkan yang terjangkau juga ada. Tadi bahkan kalau kata Pak Jeffrey sekali tuang secangkir kopi, kalau kita kurangin nongkrong-nongkrong di kafe, pasti bisa lah punya asuransi ya Bang Cemen ya. Betul banget. Iya, udah tertarik gak nih untuk mungkin pulang dari sini bikin asuransi? Saya tambahkan lagi Cita dan juga Cemen ya. Sekarang ini proses klaim. Kalau kita memang harus melakukan klaim, itu sudah sangat mudah karena klaim itu sendiri sudah bisa dilakukan secara digital. Jadi langsung repot-repot lagi datang ke kantor, antri-antri yang capek-capek, macet-macet. Dari rumah kita bisa juga klaim. Kita punya fasilitas namanya e-klaim. Nah ini enak sekali. Dan saya sendiri, kebetulan saya sudah mencoba sendiri. Melakukan proses e-klaim. Dan itu mudah sekali. Saya cuma foto-foto-foto semua bukti-bukti pengeluaran. Saya masuk ke website, saya isi data, saya upload, beres. Oke, berarti untuk bala duit yang tertarik untuk memiliki asuransi mungkin bisa dipertimbangkan. Apalagi kan sekarang zaman semuanya serba digital. Terus orang juga mau keluar masih ragu-ragu di masa pandemi. Ternyata semua bisa dilakukan secara digital dari rumah aja melalui website Manulife Indonesia. Jadi boleh nih nanti mungkin setelah nonton video ini dikunjungi website Manulife Indonesia. Lihat-lihat di situ kira-kira asuransi mana yang tepat buat kamu dan keunggulannya apa aja. Jadi tahu banyak kita hari ini ya. Betul banget Pak. Kalau bicara asuransi nih, satu yang juga mungkin masih menjadi pertanyaan orang-orang. Kenapa sih kita harus punya asuransi? Ini masih banyak loh pertanyaan sampai sekarang. Mungkin Pak Jeffrey bisa ada kata-kata yang disampaikan kepada bala duit. Ajakan untuk yuk kita lebih memahami asuransi. Karena asuransi ini sebenarnya baik sekali untuk proteksi diri tidak hanya sekarang. Tapi masa-masa yang akan datang. Di mana kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Silahkan Pak. Teman-teman semua, juga Cita dan juga Cemen ya. Asuransi itu sekarang bukan gaya hidup lagi. Bukan keren-kerenan. Tapi asuransi sudah jadi kebutuhan. Nah, intinya asuransi adalah kita berusaha untuk mempersiapkan diri kita dan juga keuangan kita. Apabila tidak terjadi risiko di masa akan datang yang akan membuat kita rugi secara finansial. Kalau kita tidak mau keluar sekarang, kita tetap akan keluar nanti. Jadi kita persiapkan dari sekarang supaya ketika terjadi risiko, itu tidak mengganggu berat terhadap kita punya finansial. Contoh, ketika kita sakit. Kita sakit, tidak ada cerita lagi secangkir dua cangkir kopi tadi kan. Kita kalau sakit itu sekarang sudah puluhan juta. Iya, betul. Pada saat itu, kita harus mempersiapkan sejumlah uang. Suka nggak suka, kita harus mempersiapkan sejumlah uang. Padahal kita sedang sakit. Mengapa kita tidak mengalirkan risiko tersebut dengan dari awal kita sudah punya asuransi rumah sakit. Dan asuransi itu sendiri juga untuk membantu kita mencapai impian di masa akan datang. Misalnya kita punya rencana untuk menyekolahkan anak. Kita punya rencana untuk membeli rumah di masa akan datang. Untuk pensiun, kita bisa mempersiapkan dari sekarang. Dan saya selalu ingat satu kalimat bagus yang saya terima kira-kira 25 tahun lalu. Kalimatnya berbunyi sangat sederhan tapi sangat berarti. Saya katanya tidak pernah menemui orang yang miskin karena punya asuransi. Tetapi saya menemui banyak sekali orang yang miskin karena tidak punya asuransi. Dan itu fakta cita. Makanya saya mengajak semua orang untuk punya asuransi sejak dini karena bayar premi masih murah. Dan Anda dalam kondisi masih sehat. Setuju, karena memang kalau kita sudah harus bayar-bayar ya sekarang rumah sakit, sakit apapun. Apalagi yang sudah punya anak ya kan, imunisasi tiap bulan. Aduh, tiba-tiba lihat angkanya. Wah, tapi memang itu adalah kewajiban. Betul banget. Jadi asuransi ini investasi jangka panjang buat kita dan juga keluarga kita lah di masa depan. Benar. Nah tadi kan sudah mendengar paparan dari Pak Jevi. Kalau dari Bang Cemen ada yang mau disampaikan gak sama bala duit. Mungkin untuk generasi yang usianya di bawah kita nih. Untuk lebih berpikir panjang dan mempertimbangkan asuransi. Karena kita-kita aja baru malek asuransi. Udah lumayan terlambat sebenarnya kan? Iya. Gitu. Ya kalau saya sih kan tadi tuh masih awam untuk asuransi. Makanya pengen nanya asuransi tuh cara claimnya gimana. Dan sekarang udah lebih digital ya. Udah pakai gadget kita bisa mengklaim asuransi secara langsung. Di rumah juga bisa gitu. Dan saya pengen tahu gitu. Apakah ada jangka durasi ketika kita daftar asuransi nih ke mengklaim asuransi tersebut. Oh kayak ini mau nanya lagi sama Pak Jevri ya. Iya boleh gak. Boleh-boleh Pak ada pertanyaan tambahan nih. Ada batas atau durasi waktu gak sih untuk seseorang melakukan claim. Misalnya kita mau claim tapi udah dari sekitar 2 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu begitu. Ada durasi tertentu kah Pak? Biasanya perusahaan asuransi memang memberikan waktu untuk pengajuan claim. Biasanya durasinya tuh antara 30 sampai 40 hari sejak kejadian. Tetapi kalau tadi kita, kalau kita sakit menggunakan fasilitas cashless. Berarti kan kita gak perlu mengajukan claim. Karena otomatis rumah sakit yang akan urusan dengan pihak asuransi. Tapi kalau kita terpaksa harus melakukan itu karena kita mungkin tidak memiliki fasilitas cashless atau mungkin kita sibuk ya. Ada waktu durasi masing-masing perusahaan asuransi agak berbeda-beda. Tapi antara biasanya 30 sampai 45. Namun untuk kondisi-kondisi tertentu asal bisa dijelaskan dengan baik. Perusahaan asuransi juga tetap akan bisa melakukan pengecualian untuk claim-claim yang diajukan melebihi waktu tersebut. Misalnya, claim itu terjadi di luar kota. Tentunya kan butuh waktu. Kalau apalagi kalau tidak mengerti claim ya, tidak bisa melakukan secara digital kan mesti dibawa ke kota kan. Nah kita sangat mengerti kondisi seperti itu. Nah tapi harapan kita adalah begitu terjadi claim, kalau bisa secepatnya dilakukan. Kenapa? Karena seringkali orang itu lupa dan mungkin bukti-buktinya hilang. Kan rugi kalau sudah begitu. Betul, jadi memang lebih baik sesegera mungkin kalau memang tidak ada halangan apa-apa ya. Karena seringkali kan nanti bonnya tiba-tiba nyelip. Kita nggak tahu, tiba-tiba taruh di celana, celananya kecuci. Untuk kebaikan diri sendiri juga. Oke deh kalau begitu terakhir, tadi kan dari Pak Jeffrey sudah menyampaikan ya, apa saja poin-poin penting yang perlu dipahami oleh bala duit. Untuk mengisi form asuransi dan juga untuk memiliki asuransi. Kalau dari abang sendiri nih, mau nyampein apa sih ke bala duit yang sekarang sedang maju-mundur, maju-mundur, bikin asuransi nggak ya? Silahkan. Ya untuk teman-teman semuanya yang masih muda, masih milenial lah seumuran saya nih ya. Pede aja dulu, yang penting mah jujur dalam mengisi underwriting ketika asuransi gitu. Ya jangan malu dan jangan takut untuk mengajukan pendaftaran asuransi. Karena umur kita insya Allah masih panjang dan masih banyak tanggung-tanggungan yang harus kita tanggung gitu. Jadi ya udahlah, ayo kita asuransi. Manulife is number one. Wah langsung manulife banget ya. Iya udah. Tertarik nih kayaknya. Tertarik banget, nama saya kan Chris Manto ya. Banyak kan itu manulife. Oh iya, ya bisa. Ini brandingnya oke, mau jadi brand ambasador kayaknya. Bisa, bisa, bisa. Bukan mau daftar lagi ya. Iya, iya, iya. Oke deh kalau begitu sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak dulu kepada Pak Jeffries. Terima kasih juga Bang Jemen udah hadir. Semoga kita bisa sama-sama belajar ya Bang ya dari sini. Dan bisa langsung daftar manulife. Hahaha. Untuk lebih jujur dan terbuka saat mengisi form aplikasi asuransi ya untuk kebaikan diri sendiri. Tidak terasa sudah waktunya kami pamit nih. Tapi kalau ada yang mau request topik seputar keuangan atau finansial. Boleh banget. Langsung aja kirimkan ke Instagram atau Twitter kami. At do it underscore metro TV. Sekali lagi at do it underscore metro TV. Video ini juga di like, di share ke teman-teman kamu. Supaya kita bisa bersama mengedukasi diri. Subscribe juga ya YouTube channel Manulife Indonesia. Dan kunjungi website Manulife Indonesia. Sampai jumpa lagi.